Halo Assalamualaikum teman-teman kembali lagi ke channel saya Sofianorma ini adalah obat-obat saya sedang enak badannya teman-teman ya lanjutannya kemarin masih belum fit betul tapi kita harus tetap semangat karena kita adalah seorang ibu hari ini mau bikin minuman rempah terbudari serai daun salam kemudian ditambahkan jahe dan kayu manis nanti kita minum airnya selagi hangat supaya lebih nikmat dan lebih menyegarkan terutama buat saya yang sedang flu seperti ini ini rutinkan ya teman-teman buat seperti ini supaya badan kita lebih sehat kemudian tetap ya kalau ibu-ibu itu kita tetap harus masak selain menghemat terkadang memasak itu lebih banyak ya dengan mengeluarkan uang sekian hasil yang didapatkan daripada membeli itu porsinya lebih banyak karena saya sekarang setep bumbu kokita yang bumbu tipe A B dan C ya dengan bahan utamanya itu masing-masing berbeda ada yang bahan utamanya kemiri bawang putih cabe dan campuran yang lain sehingga bisa untuk berbagi aneka masakan supaya lebih cepat selain itu juga bumbu ini termasuk stok untuk menjelang ramadhan ini saya mau buat ayam suwir ayam suwir saya tambahkan serai dan daun salam dan daun jeruk ini saya beli sutil ya setel kayu baru supaya enggak rusak tangan apa wajan-wajannya ini yang udah gores-gores harusnya udah nggak mulai dipakai karena berbahaya ya bahayanya adalah bisa memelumbukkan kalau ada yang bercampur matangan itu bisa menimbulkan penyakit seperti kanker dan lain-lain jadi ini memang waktunya saya membeli wajan sepertinya next saya akan membeli wajan sementara masih saya pakai ya karena tinggal ini aja wajannya ini ditemis-temis dan makan minyak nanti ayam suwirnya kita masukkan aja jangan lupa tambahkan garam perica kemudian kaldu bubuk atau kaldu jamur dan gula sedikit kemudian kita aduk-aduk sampai meresap dan dimatikan ayam suwir ini cocok juga kita makan dengan apa nasi uduk nasi putih biasa nasi lemak nasi jeruk purut dan lain-lain jadi ini bisa di stok juga ya sepertinya bisa ide untuk kita sahur gitu teman-teman selamat menikmati 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 nah karena ayam suwirnya udah jadi meskipun cuma sedikit saya simpan untuk makan anak-anak mungkin makan malam dicampur dengan sayur dan lain-lain ya jemurannya Kenapa di dalam di halaman belakang tapi enggak di luar karena biasa kota hujan kota bukor adalah kota hujan jadi hujannya tidak menentu dan sekarang lagi hujan setiap hari daripada saya lari-lari untuk mengangkat jemuran lebih baik saya taruh belakang saya taruh kipas di dekat jemuran seperti itu semangat supaya jujannya tidak memel bahasa jawanya memel adalah jemuran yang tidak kering betul dan masih lembab memel itu membuat pakaian kita tidak sedap makanya kalau lagi musim hujan begini wangi yang saya gunakan lebih banyak deterjanya juga lebih banyak nanti tinggal di laundry jadi wangi untuk estrikanya nah tadi itu saya bikin stok aja ya ayam suwir tapi untuk makan pagi kali ini anak-anak saya buatkan daging teriyaki semacam itu tapi saya menggunakan bumbu mencoba jadi saya beli bumbu grill master ini seperti barbecue marinasi begitu ya sebenarnya untuk stik ya tapi saya mau gunakan untuk ayam eko ayam daging sapi yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini saya beli di sualayan sebenarnya satu plastik ini di pengatuh apa di petunjuknya itu untuk sekitar satu kilo gitu tetapi ini saya cuma beli daging itu setengah kiloan teman-teman nah jadi nanti bumbunya saya pakainya separuh saya tambahkan kokita dengan bumbu dasar bawang putih saya tambahkan jahe dan lau sedikit kemudian tambahkan gula garam kaldu dan seperti biasa merica ya nanti diaduk-aduk aja di dalam baskom seperti ini kita marinasi sebentar nanti kalau sudah dimarinasi sekitar 10-15 menit tinggal kita masak saja jadi bumbu-bumbu yang sudah dimasukkan jangan lupa ditambahkan air dan minyak ya di dalam dagingnya nanti setelah itu kita tinggal boleh di grill boleh di korek ditumis gitu ya teman-teman selamat menikmati nah kalau sudah dimarinasi sekitar 15 menit kita mulai masak saja saya pakai happy call ya tapi mereknya safe stove merek dari korea yang beli di informa dan ini awet sudah sekitar 5 tahun saya punya wajan ini dan alhamdulillah teflonnya itu gak ngelupas ya teman-teman ya diawet memang agak berat dia tapi alhamdulillah awet tidak lapisannya gak gampang ngelupas jadi menyucinya pakai saput yang khusus ya khusus jangan pakai yang besi tapi kadang ya kalau susah pakai besi teman-teman nah ini kita tutup saja seperti ini ya nah kita biarkan nanti dia akan mengeluarkan air si dagingnya nah seperti itu mengeluarkan air kita tinggal tambahkan bawang bombay seperti itu kita tutup lagi dan biarkan matang empuk dan lezat meresap siap untuk makan oh ya jangan lupa tambahkan paprika selamat menikmati pulang Anda pulang dan gampu pulang Allah pulang pada Nah kalau makanannya sudah jadi Jangan lupa sarapan dulu Nanti pingsan Nanti kalau sudah sarapan Kita lanjutkan Untuk aktivitas selanjutnya Hari ini saya mau Memanggang ya Pakai air fryer Ubici lembu Nanti tinggal dimasukkan Dan menghangatkan tauge Tumis untuk bekal suami Dan kemudian Saya akan Layeh-layeh dulu ya Karena agak capek juga kan Badannya sedang enak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata Ternyata ya Jadi ibu itu tidak bisa leleh juga ya Kepikiran tadi sudah pupas bawang merah, bawang putih, dan cabai Saya blender jadi bawang Bawang dan cabai ini jadi sambal bawang saja Nanti kita stok dan simpan Terima kasih ya teman-teman sudah menonton! Semoga bermanfaat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!